Pemirsa masih banyaknya temuan praktik, Asusila berkedok panti pijat dan rumah idekos, aparat kepolisian Polda Jambi menggelar operasi penyakit masyarakat. Hasilnya polisi mendapati dua pria diduga melakukan tindak Asusila dan dua pasangan di luar nikah. Pria yang satu ini panik saat terjaring razia aparat Polda Jambi di sebuah panti pijat di kawasan pasar kota Jambi. Dari lokasi lainnya di kawasan Jelutu, polisi menyisir panti pijat yang diduga menyediakan layanan plus-plus. Hasilnya polisi menjaring dua pria diduga melakukan tindak Asusila dan sejumlah wanita pemijat. Operasi penyakit masyarakat berlanjut dengan menyasar sejumlah rumah kos. Petugas mendapati pasangan bukan suami istri berduaan di dalam kamar, di mana pasangan wanita berstatus mahasiswi. Dari kamar kos lainnya polisi menjaring pasangan di luar nikah beserta barang bukti alat kontrasepsi. Mereka yang terjaring razia penyakit masyarakat dibawa ke Mapolda Jambi untuk dilakukan pembinaan. Bagi dua pasangan di luar nikah diminta membuat pernyataan tidak mengelangi perbuatannya dan memanggil orang tua mereka. Dari Jambi, Adrianus Susandra, I News melaporkan.